Acara yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam se-Indonesia, bahkan sedunia yang rencananya dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Wali Songo yakni pembahasan soal kepalsuan Nasab Ba'alawi ternyata digagalkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Mabes Polri telah datang menemui Panitia Plaksanaan Seminar Internasional tentang keberadaan Ba'alawi. Ini adalah sebuah ironi di mana orang-orang yang ingin meluruskan Nasab yang ingin membongkar kepalsuan para Habib yang ada di Indonesia yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya, lebih besar maturutnya daripada kemaslahatannya. Ternyata dibela, dilindungi, diayami oleh pemerintah. Pantas saja, setiap kali ada kasus yang menyangkut soal Habib yang kurang ajar, semuanya lepas. Dan ketika kasus itu menyangkut peribumi, langsung dibawa ke pengadilan dan masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kanjeng Ratin Aryo Tumenggung, Fakih Wirah Diningrat. Pada malam hari ini, mendapatkan berita yang sangat mengagetkan. Dan juga pantas kita sebagai kaum pencinta nusantara, mereka-mereka yang peduli dengan Pancasila, dengan ketikaan, dengan semangat kebangsaan, kesetaraan, patut berhati. Karena beredar di banyak grup media sosial maupun WA, bahwa acara seminar nasional yang akan diadakan pada tanggal 10 September 2024, yaitu yang memiliki tema atau judul, Migrasi Agama dan Peran Sosial Keagamaan, Kelan Baalwi di Indonesia, ini ada semacam berita, samper akan dibatalkan. Di mana pembatalan itu, konon, semoga ini hoax dan tidak benar. Yaitu adanya tekanan dari sekelompok orang atau rombongan yang datang mengaku, ini yang saya terima ya beritanya, semoga tidak benar. Itu dari utusan Labus Polri yang menekan panitia seminar agar acara tersebut dibatalkan. Dengan alasan peta berkait masalah potensi keributan atau kerusuan dan lain-lain lah semacam itu. Sebenarnya, hal ini adalah aneh, menggelikan dan patut menjadi keprihatinan luar biasa dari seluruh warga bangsa Nusantara tercinta kita. Tanggapan saya yang pertama adalah seandainya berita itu benar, bukan hoax, maka ini patut menjadi keprihatinan bersama. Bahwa acara ini bukan acara kriminal, bukan acara yang anti-Pancasila, bukan acara yang melawan semangat kebangsaan, bukan acara yang akan melanggar semangat kebenekaan dan kesetaraan. Justru acara ini adalah acara yang bersifat ilmiah dan berskala internasional. Kenapa kok internasional? Karena diselenggarakan oleh Universitas Islam, negeri yang grade-nya juga grade A, grade-nya grade yang tinggi di salah satu kota terpenting di Indonesia, yaitu Semarang. Acara ini juga menghadirkan pembicara kelas internasional, yaitu salah satu kota terbaik bangsa, Profesor Sumanto Al-Qurtubi, yang merupakan guru besar pengajar di universitas yang paling bergensi di pusatnya dunia Islam sana, pusatnya negeri yang memangku dua tahta suci, Mekah dan Medina, yaitu di Saudi Arabia. Artinya profesornya bukan profesor abal-abal, bukan profesor kelas kampung, tetapi juga profesor internasional di universitas yang juga bersekala elit dan internasional. Artinya ini acara yang sangat bergensi dan ilmiah, bersifatnya skalanya internasional. Dan insya Allah dihadiri oleh puluhan profesor, dokter, pemerhati sejarah, nasab, kebudayaan, dan juga beberapa pakar genetik di negeri tercinta Nusantara ini akan hadir di universitas yang bergensi tersebut. Ini acara yang sangat bermatabat, jadi tidak ada satu alasan pun untuk dibatalkan. Semoga ini hanya hoax dan hanya berita omong kosong belaka. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya itu benar bahwa acara ini ditekan untuk dibatalkan oleh sekelompok orang atau rombongan yang mengaku, ini berita yang saya terima di grup-grup WA, dari utusan Mabes Polri. Maka patut disayangkan. Yaitu, seharusnya Polri ini kan abdi negara. Punya sumpah setia kepada Pancasila, kepada UD, konstitusi kita, kepada kebenekaan, kepada MKRI. Ini acaranya acara untuk mendukung semua pilar kebangsaan itu. Lah kok kemudian, kalau ini benar ya, itu kok ditekan, direpresif, mau dibatalkan. Itu. Seharusnya malah, harusnya kan didukung. Ditopang, kalau perlu, disponsori dan dipublikasikan besar-besaran. Karena ini akan membantu kinerja dari aparat keamanan itu sendiri. Dan juga pada akhirnya, pertahanan kita juga akan kokoh. Seandainya kemudian, acara ini berjalan. Karena ini masalah empat pilar kebangsaan. Yang terakhir, kalau alasannya, karena dikhawatirkan ada oknum-oknum atau sekelompok orang yang ingin menggagalkan, sebenarnya ini alangkah ironi sekali. Bahwa negara kalah oleh para kaum perusuh. Oleh mereka-mereka yang selama ini jelas, membelokkan sejarah, memalsukan makan, berlaku rasis. Kemudian, tidak saja negara dan lambang-lambangnya yang mencoba mereka klaim, mereka palsukan. Bahkan, ormas-ormas besar, termasuk Nambatul Ulama juga, berusaha mereka belokkan sejarahnya, akan mereka keoptasi. Dan berlaku di lapangan tidak perlu disebutkan lagi. Begitu banyak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai. Kabar duka innalillahi wa inna ilaih raj'i'um. Negriku tercinta, negeriku tersayang, negeriku yang kubanggakan. Ternyata, orang-orang yang menjadi pemimpin negeri ini tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak kepada yang hak. Karena, acara yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam se-Indonesia, bahkan sedunia, yang rencananya dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Wali Songo, yakni, pembahasan soal kepalsuan Nasab Ba'alawi, ternyata digagalkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Mabes Polri telah datang menemui panitia pelaksanaan seminar internasional tentang keberadaan Ba'alawi. Ini adalah sebuah ironi di mana orang-orang yang ingin meluruskan Nasab, yang ingin membongkar kepalsuan para habib yang ada di Indonesia, yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya, lebih besar maturutnya daripada kemaslahatannya. Ternyata dibela, dilindungi, diayami oleh pemerintah. Pantas saja, setiap kali ada kasus yang menyangkut soal habib yang kurang ajar, semuanya lepas. Dan ketika kasus itu menyangkut pribumi, langsung dibawa ke pengadilan dan masuk penjara. Saudara-saudara sekalian, ini adalah musibah besar bagi bangsa Indonesia. Bagi pribumi, bagi rakyat Indonesia yang ingin meluruskan sejarah yang dipilokkan oleh para habib oleh Ba'alawi, ternyata mereka bergandeng-renteng dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah kepolisian. nyatanya acara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam bakal gagal karena ada pihak-pihak yang menginginkan agar acara itu tidak jadi demi apa? Demi keuntungan. Demi melestarikan, melanggengkan otorisasi agama yang dikangkangi oleh para habib di Indonesia. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala melakukan jalan yang terbaik dan kepada saudara-saudara saya yang semuanya menunggu sudah pesan tiket, sudah pesan hotel. Semoga usaha kita tetap dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai usaha untuk menegakkan yang hak adalah hak yang batil harus disingkirkan walaupun memang perjuangan itu masih memerlukan istiqomah keistikomahan dan tidak boleh berhenti sampai kapanpun. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.